Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak mungkin dari kalian, beberapa dari kalian ada yang masih bingung memilih SMA atau memilih SMK Dan ingin tahu berapa besar peluang masuk ke SMA atau SMK pada tahun ini Saya jelaskan dulu tentang SMA SMA ini adalah sekolah menengah atas yang nantinya diprioritaskan untuk sekolah lagi seperti kuliah Tapi jangan khawatir setelah SMA, kalau ingin bekerja insya Allah bisa Jalur-jalur pendaftaran yang ada di SMK dan di SMA itu ada lima Jadi ada jalur afirmasi, pindah tugas orang tua, prestasi hasil lomba, prestasi nilai akademik, dan jalur zonasi Jalur afirmasi ini dikhususkan bagi mereka dari keluarga yang tidak mampu Kemudian pindah tugas orang tua bagi mereka yang mengikuti orang tua karena pindah tempat bekerja Kemudian prestasi hasil lomba, ini jalur khusus bagi mereka yang punya juara lomba-lomba tertentu Kemudian prestasi nilai akademik, ini bagi mereka yang punya prestasi nilai yang baik di sekolah Dan yang terakhir adalah jalur zonasi Jalur yang ditentukan oleh jarak dari rumah ke sekolah Nah, sekarang kita coba menghitung jumlah siswa yang diterima dari tiap jalur Yang pertama, jalur SMA dulu ya Ini ada contoh Nah, jumlah siswa per kelas itu standarnya 32 Bisa diisi 36 Jika jumlah kelasnya itu 10 Jadi bisa kalian cek nanti di sekolah tujuan kalian itu jumlah kelasnya berapa Kalau misalnya ada 10, maka pagunya 36 x 10 Hasilnya adalah 360 Nah, jadi 360 ini adalah daya tampung maksimal sekolah menampung peserta didik baru Pembagiannya untuk afirmasi itu 15% Pindah tugas orang tua, ini maksimal ya 5% Kemudian prestasi hasil lomba maksimal 5% Prestasi nilai akademik itu maksimal 25% Dan jalur zonasi untuk SMA itu minimal 50% Maksimalnya berapa? Maksimalnya ya otomatis 100% Kita hitung dulu 15% dari 360 itu adalah 54 siswa Nah, pertanyaannya bagaimana kalau lebih dari 54 siswa Mendaftar di jalur afirmasi Misal 60 ya Jika lebih dari 54 siswa Otomatis sisanya akan gugur Karena maksimalnya 54 Begitu juga dengan pindah tugas orang tua Maksimalnya 18 siswa dari 360 siswa Begitu juga prestasi hasil lomba Maksimal itu ada 18 siswa dari 360 siswa Kemudian prestasi nilai akademik ini 25% Atau 90 siswa dari 360 siswa Kalau lebih dari 90 siswa Maka nanti sisanya otomatis akan gugur Nah, kalau jalur zonasi minimal 180 siswa Dari pagu Atau dari 360 siswa Kalau di total semuanya Semuanya ini adalah 360 siswa Bagaimana kalau tidak ada yang mendaftar di jalur afirmasi Pindah tugas prestasi hasil lomba Dan prestasi nilai akademik Maka semuanya akan dialihkan ke jalur zonasi Otomatis zonasinya 100% Itu untuk jenjang SMA Sekarang kita lihat untuk SMK SMK ini adalah sekolah menengah kejuruan Yang nantinya diprioritaskan untuk bekerja Tapi jangan khawatir Walaupun ingin kuliah juga bisa Setelah SMK ingin kuliah juga bisa Jalur pendaftarannya sama dengan SMA Jenjang SMK Pagunya semisalnya 360 Untuk afirmasi Pindah tugas dan prestasi hasil Ini sama dengan SMA Bedanya ada di prestasi nilai akademik Ini lebih besar kalau SMK Sebesar 65% Minimal ini 65% Berarti minimal ada 234 siswa Yang akan diterima di SMK Sedangkan zonasi Dibatasi hanya 10% dari pagu Atau 36 siswa Nah jika ditotal semuanya Maka hasilnya akan menjadi 360 siswa Nah kalau afirmasi Pindah tugas orang tua Dan prestasi hasil lombak Dan zonasi ini tidak ada yang Memilih di jalur ini Maka semuanya akan dialihkan Ke prestasi nilai akademik Karena Dialihkan ke prestasi akademik Maka nanti syaratnya adalah Rapot semester 1 sampai dengan semester 5 Bukan lagi jarak Kalau jarak itu zonasi Itu di SMK ya Nah kesimpulannya apa? Kesimpulannya Kalau mendaftar ke SMA Itu seleksinya menggunakan zonasi Jarak dari rumah ke sekolah Itu akan menjadi penentu Kalian diterima atau tidak Di SMA pilihan Sedangkan SMK Seleksinya lebih diprioritaskan Menggunakan prestasi nilai akademik Jadi Yang dipakai adalah Nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5 Menjadi penentu kalian diterima atau tidaknya SMK Sekarang kalian bisa memilih ke SMA atau ke SMK Kalau SMA Lihat saja Itu menggunakan zonasi Minimal 50% Maksimal 100% Kalau SMK itu Menggunakan nilai prestasi akademik kalian Yaitu rapot dan agendasi sekolah Minimal 65% Maksimal 100% Jadi silakan ditentukan Kalian sekarang milih SMA Atau SMK Itu saja dari saya Anak-anak Mudah-mudahan bisa membantu kalian Menentukan sekolah pilihan Ada kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih